Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Kelas 1A, 1B, 1C, 1D? Ya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Tetap semangat ya di rumah ya Walaupun anak-anak sudah selesai ujiannya Tapi Bu Guru punya kegiatan yang asik dan seru untuk di rumah Yuk sekarang Bu Gita punya origami lagi Ada origami lagi, ada lem lagi, ada buting, ada buku gambar, dan ada pulpen Nah hari ini Bu Gita mau melipat Melipat lagi sama Bu Gita Tapi sekarang temanya, kemarin kan sudah ikan? Sekarang temanya paman Bunga-bunga Yeay Nah sekarang kita mau buat Kalau bunga itu biasanya ditaruh sama bunda sama mama di dalam pot Ya yuk sebelum kita mulai Kita berdoa dulu ya Angkat tangannya Yuk membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Robbizidni ilman Warzubni fahman Ya Allah tambahilah ilmuku Dan pertinggilah kecerdasanku Amin Oke sekarang kita mulai ya Sekarang Bu Gita Hari ini Bu Gita bikin dua lipatan Bikin pot bunga sama bunganya Nah sekarang kita bikin pot bunga dulu Bu Gita ambil origami warna biru Oke Sekarang Kita pikirkan dulu Nah sekarang kita bikin pot Caranya adalah Kita buat lipat segitiga lagi Kita lipat segitiga Seperti ini Bisa ya Anak-anak kemarin Seperti buat ikan juga segitiga Sekarang kita bikin pot bunga juga segitiga Oke Kita lipat Sudah Nah terus Kita lipat ke samping Nah lipat ke samping lagi Segitiganya Nah Sudah Kita buka Anak-anak bisa lihat disini ada garis ya Ada garis di tengah-tengahnya Terus Garisnya Ujung-ujung segitinya kita lipat Lipatnya jangan semua ya Jangan sampai sini Setengahnya aja Seperti ini ya Oke Nah Sudah Sudah seperti ini Terus kita buka Ada garisnya Nah Ada garis ini ya Nih Anak-anak Kan tadi begini Ada garis yang atas Yang segitiganya tadi Tuh Ujungnya Terus Kanan-kirinya Ujungnya Kita Ke garis ini Nih Nah Seperti ini Mungkin Kalau jika anak-anak Kurang paham Bisa Bantuan Ayah Bunda Kakak Di rumah Ya Jadi Tadi Dilipat begini Terus ada garisnya Lekukannya Yang Yang samping Kita lipat Lipatnya Kesini Yang satu lagi juga Kita lipat Kesini Seperti ini Oke Terus Kita tutup lagi Nah Jadi deh Terus kita balik Ininya juga kita lipat Ke bawah Ujungnya Sudah Tuh Jadi Pot bunga Seperti ini Nah Pot bunganya Kita Taruh dulu Di samping Kita mau buat Bunga Tulip Ya Sekarang kita mau buat Bunga tulipnya Ambil Origami Nanti anak-anak Buatnya Origaminya Dibagi 4 Ya Dibagi 4 Terus digunting Jadinya kecil-kecil Seperti ini Gitu Tapi bu guru Mencontohkan Pake yang besar dulu Biar anak-anak Terlihat Oke Siap bikin Bunga tulip ya Oke Bu kita Mau ambil Warna Apa nih Pink ya Warna pink Nah Sekarang kita bikin Tulipnya Seperti tadi Kita balik dulu Yang putihnya Kita tutup Lipat Segitiga lagi Wah Dengan melipat Segitiga Origami Bisa jadi Bentuk macem-macem Ya Anak-anak Terus Kita tekan Sudah jadi Sudah jadi Segitiga lagi ya Seperti ini Terus Kita lipat Lagi Kesamping Seperti tadi Nah Ya Ditekan lagi Biar terlihat Lipatannya Nah Lipatannya terlihat yang tengah-tengah Ya Sekarang Kita ambil Ujung kanan Ujung kirinya Ke atas Tapi jangan sampai sini ya Setengah saja Tuh Satu Dua Oke Sudah seperti ini Wah Sudah mau jadi Dikit lagi Terus Kita balik Kita balik Setelah balik Yang Yang kanannya Ujung kanannya Dilipat lagi ya Ujung kanannya Kita lipat Kecil saja Tuh Kira-kira saja Kecil saja Yang sebelah sini juga Kanan kirinya ya Dilipat lagi Nah Seperti ini Oke Lanjut Kita Balik lagi Ya Jadi Bunga Tulip Oke Nah Dengan ini Dengan bikin bunga tulip Anak-anak Bisa buat bunga tulipnya Yang banyak Ya Nih Bu Gita Sudah buat yang kecil-kecil Nanti anak-anak buatnya kecil ya Tuh Ada warna kuning Warna-warni Ada warna pink Ada warna orange Yang banyak Boleh Setelah itu Anak-anak Boleh Membuat bentuk Daun Nah Daun tulipnya Boleh digambar Di atas origami Memakai pensil Pulpen Boleh ya Itu Boleh digambar dulu Dibikin pola Setelah itu Boleh Anak-anak gunting Seperti itu Itu Untuk Daun Ya Terserah anak-anak Mau bikin daunnya berapa Oke Selanjutnya Batangnya Batangnya Anak-anak boleh pakai Kalau ada origami warna coklat Boleh Kalau bu Gita Origami coklatnya Sudah habis Bu Gita pakai karton Karton coklat Terus digunting Panjang-panjang Kecil-kecil Seperti ini Ini untuk batang Jadi nanti Anak-anak Ditempel Oke Nah Setelah itu Kita tempel ya Potnya dulu Kita tempel potnya Jangan lupa Pakai lem Seperti ini Terus nanti Anak-anak Masukkan Di sini kan ada Nih Potnya ada Tengah-tengahnya Ada celah Nah Jadi Di celahnya ini Anak-anak bisa masukkan Batangnya Tuh Misalkan Bunganya ada Tiga Batangnya Tiga Bunganya ada Empat Batangnya Empat Nih Bu Gita sudah Punya Hasilnya Tara Sudah Sudah Jadi Boleh Seperti ini Anak-anak Ini contoh Dari Bu Guru Anak-anak Boleh Buat Mau Buat Enam Mau Buat Tiga Terserah Ini Bu Guru Buat Contoh Untuk Bunga Tulip Dan Melipat Potnya Oke Sudah Bisa Semua Ya Boleh Warna-warni Bunganya Biar Cantik Gitu Sekian Dari Bu Gita Melipat Bunga Tulip Dan Pot Bunga Untuk Kali Ini Pelajaran SBDP Seperti Biasa Setelah Selesai Kita Ucapkan Hamdallah Alhamdulillah Herobil Alamin Terserah Selesai 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 Selesai